Intro Dengan bunyi piagam kedudukan yang seperti itu menetapkan bahwa tetap ada kedudukannya berarti Surakarta itu tetap menjadi satu wilayah kerajaan yang tidak istilahnya tidak berkurang walaupun ada di dalam negara Republik Indonesia bagi kami sendiri sebetulnya apa yang terjadi di tahun itu atau adanya piagam kedudukan dan maklumat ini Surakarta itu punya jadi juga ini menjadi satu tugas kewajiban pemerintah Indonesia untuk melihat dan kalau diteruskan dengan maklumat itu berarti pemerintah ini harus juga mengembalikan apalagi juga ada perpres 6 tahun 46 itu bulan Juni garing SD itu yang mana itu dianggap ada situasi kondisi apa negara itu yang sangat darurat sehingga dua daerah istimewa yang sudah ditetapkan di dalam BPUPKI dan baru ditetapkan di tanggal 18 Agustus di mana negara Republik Indonesia itu wilayah mana saja itu adalah delapan provinsi dan dua daerah istimewa ini dasarnya dari keputusan atau rapat-rapat di BPUPKI penetapan pemerintah Indonesia pemerintah itu kan di tanggal 16 Garing SD tahun 46 di mana pada waktu itu SD ini sendiri kan sangat darurat jadi untuk pemerintahan Republik ini akan bubar lagi dan sehingga pemerintah pusat itu mengambil alih karena keadaan Surakarta itu tidak kondusif gitu terus diambil alih sementara ke pusat dua daerah istimewa itu Surakarta dan Yogyakarta dan di dentum kedua di perpres itu disampaikan bahwa nanti kalau keadaan sudah pulih kembali akan dikembalikan dengan undang-undang intinya seperti itu jadi sudah jelas sekali bahwa bagaimana peran serta Surakarta dan bagaimana posisi konstitusi keraton Surakarta itu di dalam konstitusi Republik Indonesia ini nah ini yang bagi saya untuk selalu mengingatkan kepada baik itu pemerintah dan mestinya masyarakat sekarang ini dan untuk seterusnya itu supaya bahwa pemerintah Republik ini atau negara ini masih mempunyai utang dengan Surakarta sebelum Surakarta itu diundangkan kembali menjadi daerah istimewa gitu jadi Surakarta itu sama gitu haknya dengan Yogyakarta gitu selamat menikmati baik dalam hal kesempatan ini akan saya sampaikan atau saya bacakan maklumat sinuun Paku Buwono ke-12 yang isinya seperti ini satu kami Paku Buwono 12 susuhunan negeri Surakarta di Ningrat yang bersifat kerajaan adalah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan pusat negara Republik Indonesia dua kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah negeri Surakarta di Ningrat terletak di tangan susuhunan Surakarta di Ningrat dengan keadaan dewasa ini maka kekuasaan-kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinya kembali di tangan kami tiga kami menyatakan bahwa berhubungan antara negeri Surakarta di Ningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung empat kami pemerintahan dan mempercayakan kepada seluruh penduduk negeri Surakarta di Ningrat mereka akan bersikap sesuai dengan sabda kami tersebut di atas maklumat tersebut di bawah ditanda tangani oleh Paku Buwono ke-12 pada 1 September 1945 lima hari kemudian baru Yogyakarta juga mengeluarkan maklumat yang sama namun ada sedikit perbedaan hal員 har только hai 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 Terima kasih telah menonton Dan juga sebetulnya saya sangat pada waktu itu berharap dan pernah saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden Insinyur Jokowi Dodo pada waktu beliau masih jadi wali kota dan saya sampaikan kalau saya akan memperjuangkan atau mengingatkan kepada pemerintahan republik bahwa pemerintah republik ini masih punya Hutang terhadap Surakarta yaitu untuk diundangkannya kembali, dikembalikannya Surakarta sebagai daerah istimewa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini Dan ini juga sebetulnya sesuai dengan pollingnya Sinwun Pakubono ke-12 Kalau tidak diakui atau tidak diterima pesan-pesan ini saya sangat berharap bagi siapa yang sudah dipesan ini untuk bisa mengingatkan kepada negara atau pemerintah republik ini untuk bisa Ayo bersama-sama mengembalikan fondasi dari negara republik ini dari siapa, untuk siapa dan nantinya harus diestafetkan ke siapa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh